Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya, saya Ranipa Oke, sekarang kita akan belajar tentang teks eksposisi analitik Apa sih teks eksposisi analitik itu? Oke, an analytical exposition text is a type of argumentative text Jadi, yang namanya teks eksposisi analitik itu merupakan teks argumentative It is a text that elaborates the writer's idea about the phenomenon surrounding Jadi, lebih jelasnya, teks ini dia menguraikan tentang ide-ide dari penulis tersebut tentang fenomena-fenomena yang ada di sekitarnya Dan juga ada definisi atau pengertian menurut Anderson An analytical exposition text is a piece of text which present one side of an issue to persuade reader or listener by presenting one side of her human Jadi, menurut Anderson, yang namanya teks eksposisi analitik itu teks yang menyajikan satu sisi dari suatu masalah untuk mengajak pembaca ataupun pendengar dengan menyajikan suatu argumen Nah, itu dia pengertian dari an analytical exposition text Oke, ini adalah fungsi sosial function And then, now, what is the social function from the analytical exposition text? Apa sih fungsi sosialnya dari teks eksposisi analitik ini? The first, to persuade the reader that the idea is an important matter Jadi, untuk mengajak para pembaca bahwa ide-ide si penulis tersebut merupakan hal yang penting Jadi, untuk meyakinkan, tentunya meyakinkan para pembaca Next, to persuade the reader that something is in case Yang kedua, sama sih, hampir mirip ya Untuk mengajak para pembaca bahwa ada sesuatu yang terjadi gitu ya di sekitar kita Dan si penulis itu mengajak untuk meyakinkan ide-idenya Yang nanti akan di-support dengan argumen-argumen penulis tersebut Okay, how about the generic structure from the analytical exposition text? Gimana nih tentang generic structure-nya? Nah, setiap teks pasti ada ya generic structure-nya Okay, for an analytical exposition text, there are three parts ya Ada tiga bagian, struktur umumnya The first is thesis Nah, thesis almost the same with introduction Tesis sama-sama dengan pengenalan Jadi, biasanya ada di paragraf awal Tesis introducing the topic and indicating the writer's position Jadi, yang namanya thesis itu memperkenalkan topik apa yang akan diangkat oleh seorang penulis tersebut And then, next, the second one, bagiannya kedua adalah arguments Argumen-argumen Explaining the arguments to support and criticize the topics And to elaborate the evidence to convince the reader Jadi, ketika bagian argumen ini Fungsinya adalah untuk mendukung Ataupun juga mengkritik dari suatu topik yang diangkat oleh penulis tersebut Dan juga dijelaskan, diuraikan secara rinci, bukti-bukti Sehingga membuat para pembaca itu menjadi yakin Tentang topik yang diangkat oleh seorang penulis tersebut Nah, arguments ini boleh lebih dari satu paragraf Ya, for example, biasanya makanya dimulai paragraf 2, 3, 4, dan seterusnya Oke, the last one, bagian yang terakhir adalah reiteration Reiteration is almost the same with the conclusion Hampir sama dengan kesimpulan lah ya Jadi, biasanya terletak di paragraf akhir Nah, reiteration ini Restating the writer position Jadi, memberikan penegasan ya Tentang pernyataan atau pendapat atau topik Yang diungkapkan oleh penulis ketika di awal tadi Ketika di bagian tesis tadi Nah, itu tadi Generic structure from the analytical exposition text Oke, for the language feature Untuk dari tata bahasanya, dari teks ini The first, using simple present tense Untuk tesisnya, menggunakan simple present tense ya Menggunakan bahasa-bahasa sehari-hari ya Next, using internal conjunction Menggunakan kata penghubung For example, like in addition, bud, wild, photomore, etc Next, using relational process Oke, relationship between and among leader, worker, follower, etc Seperti itu ya Next, using causal conjunction Jadi, menggunakan kata penghubung yang menunjukkan sebab akibat For example, like Because, as a result, consequently, seperti budu Next, using word that linking the arguments Jadi, menggunakan kata penghubung yang menunjukkan antara argumen satu dengan argumen lainnya Nah, biasanya menggunakan kata-kata Firstly, secondly, next, then Nah, itu biasa di awal-awal paragraf argumen Itu ya And then, using compound and complex sentence Sudah pasti menggunakan kalimat-kalimat yang kompleks Ya, itu tadi Tentang language feature from the analytical exposition text Okay, now let's see the sample of analytical exposition text Okay, this is the sample of the text Their title is Writing is a grid for money online The emergence of the internet has given internet entrepreneurs many ways to make money Writers are one group that have benefit from their talents as a result in the rise of internet-based job Blogs writing is an increasingly popular way to earn money online determined by the owner of the blog They are very popular because of the blogs are usually written on a certain subject area But can vary as its content is their simplicity to get up and running There are many free websites out there that will help you set up your own blog If you choose to go that route because blog plus advertisement is a potential money Translation writing is also a good media to earn money online Make sure to give you article to promote and advertise your own business ventures These articles are a free way to market the products and services you offer for free So, writing takes some time to gain credibility through But once it's done, earning potential can become very powerful Okay, now let's analyze this text Based on the generic structure Kita sekarang coba analisis tentang generic structure-nya Okay, at the first paragraph, this is introduction Jadi, kita lihat di paragraf pertama itu perkenalan Mengenalkan tentang topik yang akan didiskusikan atau yang akan diangkat dalam tulisan ini Yaitu, this is about writing is a grid for money online Bagaimana menulis itu merupakan cara yang bagus untuk mendapatkan uang secara online Nah, this is the part of thesis Ini bagian tesisnya Next, the second and the third paragraph They are arguments Nah, paragraf kedua dan ketiganya merupakan argumen Karena isinya tentang mendukung Atau sebagai bukti untuk memperkuat topik yang diangkat And then, the last one That is reiteration Yang intinya adalah kesimpulan Bagaimana bahwa memang benar menulis itu merupakan cara yang baik untuk mendapatkan uang secara online Okay, now let's practice the exercise Okay, number one The text gives us information about Okay, text tersebut memberikan informasi kita tentang apa Okay, you have to read it carefully Silahkan baca dulu perhatikan text-nya Okay, the answer is Okay, next number two To reduce the global warming We should Untuk mengurangi global warming kita sebaiknya A, B, C, D, or E Okay, there are any at the first paragraph Ada di paragraf pertama ya One of them is by buying and consuming fresh local groceries Nah, situ ya So, the answer is D, consume fresh food Okay, number three We are helping reduce the amount of global warming On paragraph two The reduce word can be replaced by A, increase B, decrease C, improve D, add E, maximize Nah, jadi replace itu can be replaced sama dengan sinonim Yang memiliki arti yang sama ya You can see from the paragraph two Itu ada di paragraph two Reduce itu sama artinya dengan decrease So, the answer is B Okay, that's the material about an analytical exposition text ya I hope it can be useful for you And I hope you understand about this material Okay, thank you very much Thank you for watching Don't forget to like, comment, share, and subscribe Okay, because subscribe is free Thank you very much Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Okay guys Don't forget to like, comment, share, and subscribe Okay, okay, okay Thank you Bye 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 Bye